Pasangan calon presiden, Capres, dan calon wakil presiden, Cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mengungkapkan awal mula kesepakatan mereka untuk maju dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, pendekatan dengan Mahfud MD telah dimulai sejak beberapa bulan sebelumnya, dan pertemuan mereka untuk membahas Cawapres berlangsung di pertengahan September 2023. Mahfud MD sendiri mengakui bahwa pembicaraan mengenai Cawapres menjadi eksplisit ketika mereka berdua bertemu untuk minum teh pada tanggal 11 September 2023. Meskipun saat itu belum ada penawaran resmi untuk Mahfud menjadi Cawapres. Kemudian, lima hari sebelum deklarasi Cawapres oleh PDIP, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Cristianto, menghubungi Mahfud MD dan mengatakan bahwa namanya menduduki posisi teratas dalam daftar Cawapres yang diinginkan oleh Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo juga mengakui bahwa ia telah mendekati beberapa tokoh yang masuk dalam bursa Cawapres, termasuk Mahfud MD. Namun, ia sudah memiliki keyakinan bahwa Mahfud MD adalah pilihan yang tepat untuk mendampinginya, karena mereka memiliki nilai-nilai yang sama dan sudah saling mengenal sejak lama. Pada akhirnya, Mahfud MD secara resmi dideklarasikan sebagai Cawapres Ganjar Pranowo oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan mereka mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, sebagai pasangan calon presiden dan Cawapres untuk Pilpres 2024. Terima kasih sudah menonton!